Ini pakaian seorang muslim, kita dikatakan mungkin radikal, keras, ekstrim, kok begini, jingkrang-jingkrang begini, kebanjiran segala macam, gak apa-apa, sabar saja. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho kepada keperbuatan kita, karena kita berdasarkan hadis, Rasulnya mengatakan demikian. Dan Rasul pun mencontohkannya, para sahabat mencontohkannya, para ulama mencontohkannya, ditabiin, tabiut tabiin. Lalu kenapa terjadi di zaman sekarang tiba-tiba, kalau sombong baru haram, kalau gak sombong gak apa-apa. Loh Rasulullah mengatakan bukan karena sombong, tidak sombong pun gak boleh. Dan Rasul mengatakan bahwa isbal itu adalah bentuk kesombongan, meskipun tidak punya niat sombong, tapi perbuatan itu sudah merupakan kesombongan. Hadisnya banyak, 20 hadis.